Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Bersaah Jumpa lagi dengan Ovari 27 channel Hari ini kebetulan Berada di Kebun Mangga Dengan Pak Pur Pak Pur ini sedang melakukan pruning Tapi bukan pruning dari Tersier Batang tersier Tapi ini dari bunga yang tidak jadi Ternyata disini banyak Yang melakukan itu Pekerjaan itu mempercepat Pembukaan kembali Mari kita ikuti perjalanan kami Selanjutnya Jadi Panjenengan Melakukan apa Iki Pak? Melakukan Pembuangan Kalau ini sudah dikatakan Bagus ini? Nanti yang dibuangi Seperti apa? Seperti yang tadi Seperti ini 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 ada mentil Nah karena ini ada buahnya Jadi tidak dibuang Nah kalau ini kan gak ada nih Nah ini pemirsa Jadi ini mengganggu Makanan terhadap Calon buah Calon buah ini Kalau tidak dibuang kini ya Pak? Kalau tidak dibuang lama Tunggu keringnya Oh untuk tunas kembali Jadi pemirsa di mana saja berada Ini perawatan terhadap bunga yang sudah tidak jadi Agar cepat kembali berbunga Calon bunga lagi Kalau tunggu keringnya gini Tunggu keringnya ini lama Lama betul Kalau sudah Katanya orang Jawa Disunat Oh Jadi hemat Waktu ini Jadi tugas Dibuang Tugasnya Pak Jenengan Sinten Pak Jenengan Pak Purnomo Ini tugasnya Merawat Calon bunga yang Tidak jadi Dibuang Lalu membukus Seperti ini Ini kurang lebih Dua bulan ya Pak ya Dua bulan Jadi pemirsa Jadi pemirsa untuk wilayah Pasuruan Karena disini namanya Kampung Mangga Ini kebetulan jadi Yang lainnya itu Yang lainnya Cuma ini duluan gini Barusan itu Banyak Pak Ini kena hujan Sebuah hari itu Biasanya itu Biasanya dua bulan ya Itu hujan Itu langsung dia Ada berapa hektare Satu hektare Sampai ke bawah Kesana setengah kilo Setengah kilo Sampai kesana Semua Nanti kita lihat kesana ya Jadi saya itu Bapak gini Pak Nyampe sana Nanti Anu lagi Tumpuh lagi ini Kita habis sana ya Ini jalan terus Siap hari Nyampe sana Kembali lagi Kembali lagi Jadi pentingnya Perawatan Gagangnya bunga Ya bunga yang sudah Tidak jadi Seperti ini Dipotong Disunat lah istilahnya Agar mempercepat kembali Pembungaan Tunggu kering Tunggu kering Lama ya Itu pentingnya Masih ingat Betul Wah ini sudah Ini Mangga jenis apa ini Pak Ini Aroma manis Gadung Oh gadung Gadung albongkat Oh bener Bener Jadi Istilahnya gadung 21 Itu ya Pak Jadi Istimewanya Mangga yang ada disini Ini kalau dipotong Tengah Langsung Terlepas Terlepas Jadi Seperti apokat lah Gitu Ini sudah mulai Perawatan Karena Di sekitar sini Kemarin Hujan Angin Sama panas Jadi itu Langsung Turun Jadi Yang agak Apa Agak Pencilnya itu Pak Pencilnya Pencilnya Mulai Mulai bunga Umur berapa Pak Mulai bunga kemarin Bulan apa Saya ini kan Mei Berarti kan Sakgurung Maret April Sebelum hujan Oh sebelum hujan Sebelum hujan Oh bulan Berarti sudah Dua bulan Dua bulan kemarin Ini nanti Berarti Tidak sampai Agustus Panen Ini Ini memang Ada di Kampung Mangga Untuk Pemirsa dimana Saja berada Yang ingin Pas Sebelum Agustus Di bulan Juli lah Biasanya top-topnya Panen besar Panen raya Untuk Daerah Jawa Timur Itu bulan Agustus Ini Bulan sebelas Itu panen raya Ya Wah Jadi bulan Sepuluh Panen raya Sudah mulai Jadi hari ini Kita punya informasi Sangat Berguna Mangfaat Bagi Teman-teman Pemeriksa dimana Saja yang berada Punya pohon Mangga Di depan rumah Atau satu Segera lakukan Pemotongan Penyunatan Bekas bunga Yang tidak jadi Rantingnya Seperti ini kan bersih Bagian atas Tinggal buahnya Satu Sampai jam berapa Jenengan Kalau kerja pak Mulai pagi Kalau ini kan Bunga akan Menyusul lagi Ini kan baru Dititik Denat lagi Cepat nanti Anova berdaun Banyak lagi Buah Ini ada Apa ya Ada daunnya Nanti Keluar bunga Memang Keinginan masyarakat Tani disini Tanah khusus Mangga Jadi Mangga itu Maunya Tidak ada Musim Jadi terus Terus berbuah Terus Makanya disini Bisa satu tahun Dua kali Nah seperti ini Nah ini daunnya Tadi ini Yang ini Ini dipotosan Seperti ini pak Jadi Ini dipotos Kesini pak Ini nanti Berbunga lagi Ini teknologi Situnya Daunnya Pruning Biasanya teman-teman itu Melakukan Pemangkasan Ini pak Ini Ini dipangkas Nanti akan tumbuh Baru Tapi kalau ini Bedanya Pemangkasannya Pada bekas Yang tidak jadi Itu Itu jarang dilakukan Pak Mendo Ternyata Ya Ya betul Betul Jadi Berfungsi Nah sekarang Tanya pak Kalau yang di Kalau yang sampai Di atas Nanti itu Teman saya Oh jadi ada Ini Kalau Berarti ada Menggunakan tangga ya Di atas Oh tangga bambu Nah Jadi Tangga inilah Nanti digunakan Untuk Yang paling atas Jadi Pemangkasan Calon bunga Yang tidak jadi Jadi intinya Mempercepat Pembungaan Kembali Wah Bener bener Yang dua Nah dua itu Bagian atas Tapi memang Mangga disini Gadung Avokat ini Tidak Ini ya Tidak tinggi Oh ini Ada yang sudah Tinggi Apa Menggunakan Ondo Nah ini Jadi Nah ini Seperti ini Pemirsa Ini tangganya Yang Mereka gunakan Wah Sampai ke atas Untuk Menjangkau Calon bunga Yang tidak jadi Sama Pembungkusan Di atas Wah Jadi betul-betul Kebun Mangga ini Dikelola Secara apik Ini nanti pak Mau ada Pemasangan pipa Di bawah Menggunakan Selang ini Nanti Ini pak Ini pak Ini kan Seperti air manjer Itu nanti Ada irigasi Ada disini Jadi irigasi Yang memang Diperlukannya Berapa jam Menurut saya Teman saya itu Insinyur Insinyur pertanian Tapi Kalau ini Bukan untuk Mangga Untuk Tanaman sayur Ya Sayur Kalau dimangga Tidak Ada yang besar Ada yang besar Ini harus Ada yang besar Nanti Kalau ini Menurut saya Yang dulu Tahun Barusan ini Dicoba Satu jam Tandon itu Habis Airnya Besar itu 22 4 ribu Terpuk Yang besar Satu jam Habis Ini Dalamnya Ini Masih kering Jadi Nggak Apa itu Nggak mampu Untuk Nyiram Ini Akarnya kan Dalam Betul Itu harus Besar Seperti Ini nanti Ada Pengeburan Dalam Khusus Untuk Irigasi Jadi Untuk Perbaikan Teknologi Yang Diterapkan Di Kampung Mangga Ini Waduh Benar Benar Jadi Ini Cuma Menyuburkan Rumput Rumput Benar Benar Menyampaikan Yang kerjain Kan ya Pak Iya Betul Pak Dan gunanya Kalau saya Tukar Dapat Sama Apa itu Yang Insinyur Tadi ya Pak Yang Insinyur Itu Yang 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 Terkaya Di Surabaya Nomor 2 Saya Tahun kemarin Pas Mangga Disini Kesini Pak Saya Pas Dikunjungi Tamu Banya Itu Oh Yang Jadi Ngetes Ngetes Kapan Mangga Siap Dipetik Ciri-cirinya Mangga Yang Siap Dipetik Itu Seperti Apa Tampilannya Seperti Itu Nanti Kita Akan Bahas Tentang Mangga Waktunya Dipetik Selain Hari Bulan Tapi Dari Ciri-ciri Mangga Itu Ada Sebenarnya Ada Betul Ya Pak Kita Lihat Lihat Lagi Yang Lain Ini Jadi Ini Menggunakan Khusus Pengikat Jadi Tidak Pakai Karet Karena Supaya Tidak Jatuh Angin Terus Ada Lalat Buah G Manjang Seperti Ini Yang Sudah Dipetik Jatuh Kan Kering Lama Sampai Satu Bulan Mungkin Nah Itu Untuk Jadi menghambat pertumbuhan tunas kembali ya selain daun nah ini ada tunas air pak tunas air namanya kalau disini apa pak selain ini kan tumbuh baru nih ini harusnya kan dipotong nih pak ya betul mengganggu menghambat makan jadi ini namanya tadi tunas air nah seperti ini tunas air nah ini tunas air nah ini akhirnya kan tumbuh kembang ini ya betul ini tumbuh seperti yang muda kalau tua seperti tadi kalau tua itu seperti ini ini sudah dipotong ya ini tumbuh kering itu nanti mulai kekembangan keluar daun jadi teknologi hari ini menyampaikan mempercepat perawatan mangga yang sudah mulai berbuah dan berbunga nah bunga yang tidak jadi itu diputus ya supaya mempercepat pemukaan kembali ya betul ya betul panen ini keluar hmm sampai panen itu tunggu dah pak jadi menyusul ya contoh seperti inilah ini 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 sudah waktunya untuk diputus ya nah dikuang nah jadi ini ini kan tidak jadi nih kalau nunggu lama jadi ini kurang satu bulan kira-kira panen ya dua bulan kemudian panen ya panen jadi memang disini khusus nanti ada warung khusus kampung mangga disini kampung mangga untuk wilayah Pasuruan ya pak ya Pasuruan di bagi teman-teman Surabaya itu kan lebih banyak untuk kesini ternyata ada beberapa ondol lah ya kita lihat ini seperti ini jadi ini ya jadi ondol ini juga sampai ke atas sampai ke atas kita coba naik nih bismillah wah wah ternyata wis rawan nah sistem pengairannya tidak maksimal ternyata ini sudah dilakukan menggunakan selang ini tapi tidak maksimal mungkin itu pemeriksa semoga informasi perawatan mangga dari bunga yang tidak jadi dipotong secepat mungkin agar pertumbuhan bunga dan daun cepat kembali tidak harus menggunakan pruning ekstrim lah istilahnya hanya dengan sisa bunga yang tidak jadi segera dipotong agar cepat tumbuh kembali berbunga lagi berbuah lagi target untuk tahun ini untuk kebun mangga ini tidak ada musim terus panen itu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati